Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan sebelumnya kita berbulah sungkawa ya Innalilaih wa inna ilaihi reji'un ini ada berita Hai untuk sahabatku yang viral ya saya bacakan dari media online jpnn.com Gorontalo tim polda Gorontalo sudah menangkap pelaku penembakan terhadap AKBP Beni Mutakhir pelakunya adalah R.Y. seorang tahanan kasus tindap pidana narkoba Hai kabin humas polda Gorontalo Kombes Wahyu Tri Cahiono mengatakan pelaku ditangkap setelah sempat mencoba melakukan diri pada Senin 21 Maret 2022 pagi dari hasil pemeriksaan awal pelaku ternyata dikeluarkan dari sel oleh korban kemudian keduanya sempat berada di satu lokasi dan terlibat adu mulut Hai antara korban dan pelaku sempat ada adu mulut kata Kombes Wahyu kepada JPNN selasa 22 Maret 2022 Hai ketika disinggung alasan AKBP Beni mengularkan R.Y. dari sel menurut Kombes Wahyu hal itu masih didalami oleh bidang propam polda Gorontalo kalau nanti dalam pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan prosedur maka pihak-pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan berlaku tegasnya dia pun boleh bisa menjelaskan lebih rinci soal perkara penembakan tersebut sebab tim penyidik masih melakukan pemeriksaan korban penembakan diketahui menjabat sebagai direktur tahanan dan barang bukti di polda Gorontalo sementara pelaku merupakan tahanan di rutan polda Gorontalo ya kan Hai penembakan itu terjadi di sebuah rumah di Jalan Mangga Hoa Ngobatu Hoa Ngobatu kota Gorontalo Senin 21 Maret 2022 pukul 03.00 waktu Indonesia tengah berarti pagi-pagi nih di lokasi itu korban dan pelaku sempat adu mulut kemudian korban sempat menampar pelaku dan R.Y akhirnya sakit hati pelaku sakit hati dan masuk ke kamar untuk mengambil senjata api rakitan yang disimpan secara ilegal dan menembak korban kata Kombes Wahyu Hai korban pun akhirnya meninggal di tempat setelah peluru menembus polipis kiri ke kanan hai 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 ini kembali terjadi kawannya Hai dan pelakunya seorang narkoba Hai inilah yang beberapa kali ini Hai ya sering kejadian Hai dimana pelaku Hai narkoba atau bandar Hai tidak segang-segang Hai aniaya aparat ya Hai kalau kepepet Hai ya beberapa bulan lalu yang terjadi di Jakarta juga Hai dan ini memang narkoba ini sangat merosakkan Hai jadi kepada saudara-saudaraku Hai yang sekarang Hai ya namun sebelumnya sekali lagi kita Hai tukut turut berduka kawannya semoga almarhum diterima semua segala segala amal kebaikannya Hai dan diampuni segala dosa-dosanya Hai dan keluarga yang ditinggal semoga terus diberikan kekuatan dan ketabahan Hai ya ya inilah suka dan duka menjadi seorang aparat Hai ya Hai apalagi yang dilawan adalah Hai bandar narkoba Hai disini saya mengajak kepada saudaraku Hai yang masih mengkonsumsi narkoba agar mulai lehentikan kawan Hai karena itu tidak ada gunanya Hai yang ada rusak hai 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 anak-anak remaja Hai yang sering keluyuran Hai hindari itu barang Hai kena akan merusak masa depan kalian Hai padahal dulu kalau tidak salah itu ada kebijakan kapolri Hai terkait Hai Hai ya pencegah narkoba Hai hingga ke tingkat desa Hai hingga ke tingkat desa Hai ini sudah sangat memang membahayakannya karena ini merusak generasi Hai merusak masa depan Hai berbagai upaya pemerintah lakukan Hai untuk mencegah ini semua Hai bahkan pemerintah pernah mengeluarkan biaya yang cukup besar Hai untuk Hai bangunan rehabilitasi Hai tidak selesai-selesai juga hai 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 kita jadi bingung disini hai 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 dan memang beberapa oknum tertangkap Hai makanya muncul perintah dari Kapolri kalau nggak salah di sejak di masa Paidam hai 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 sampai sekarang masih dilanjutkan Hai jika ada oknum aparat baik ya termasuk TNI ini Hai jika ada oknum aparat yang bermain barang-barang ini pecat Hai Hai dan sudah berapa yang dipecat Hai dan ini berlaku ya kepada TNI maupun Polri Hai nah disini saya juga hanya bisa berpesan kepada rekan-rekan TNI polri yang masih aktif Hai agar betul-betul menjauhi ini barang Hai contoh sudah banyak korban sudah banyak Hai oknum-oknum surabahnya tertangkap dan diakhiri dengan pemecatan Hai tidak ada gunanya Hai jangan tergiur Hai jangan tergiur dengan uang-uang seperti tiang sesaat tapi pada akhirnya merusak masa depan Hai dan tentunya masa depan keluarganya Hai bisa-bisanya itu Hai ya untuk kejelasan masalah informasi ini biar ya kita akan dengarkan nanti hasil pemeriksaan dari Polri kenapa juga itu tahanan bisa dikeluar itu Hai ya kan kenapa kok bisa keluar dan kejadiannya dini hari pagi Hai apakah dalam rangka penyidikan atau apanya hanya pihak Polri yang tahu ya Hai Hai semoga ini tidak terjadi lagi ke depannya Oh Hai ya Hai dan mari kita sama-sama rakyat Indonesia sahabatku Hai katakan tidak pada narkoba Oh ya Oh ya Hai katakan tidak pada narkoba Hai Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita masing-masing Hai Hai ini saja kawan Hai bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.